Intro 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 Hey everyone, I'm Leo King Thanks for the visit this video Don't forget to subscribe and welcome back to my channel, my kingdom and my empire Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi bersama saya, Leo King Kali ini kita kembali di episode kupas untuk mereview action figure, action figure, skulptur untuk kalsium dan wwfc series disini saya salah satu aliansi rupi salah satu supernova mantan si cibukai juga, siapa kerjanya cukup tangguh di dunia one piece yaitu Trafalgar Law Trafalgar Law ini juga menyandang warga di dia salah satu aliansi rupi yang cukup dekat dengan rupi untuk Trafalgar Law sendiri untuk seri skulptur wabarakatuh wwfc karakter ini cukup sering nongol di beberapa seri nanti kedepannya teman-teman juga bakal ngeliat ada Trafalgar Law yang lain-lainnya juga tapi inilah seri Trafalgar Law yang pertama kali nongol di skulptur kalsium King Paul 3 saya dapat ini di harga 250 ribu rupiah saya dapat ini penampakan boxnya seperti ini boxnya keren ya dia dibuat menyerupai bentuk celananya seperti motif bagi jaguar total-total gitu ya seperti ini seperti ini yang di bagian sini juga keliatan keren di bagian sini juga keliatan keren di bagian sini juga keliatan keren ini ada sekitar 5 item terdapat oke mari kita lihat di sesi otot pati ya seperti biasa mari kita keluarkan terlebih dahulu dari bungkusnya kita bakal ngeliat item-item apa saja yang bakal kita dapat nah ini dia item yang kita dapat pertama kita dapat base kita dapat base base-nya base-nya ini seperti biasa pedang bagian pedang kemudian sarung pedang sarung pedang ini cukup presisi ya tuh kemudian kita dapat bagian kaki bagian kaki seperti ini selanjutnya yang terakhir kita dapat bagian badan atas sampai ke bagian kepala oke pertama-tama mari kita gabungkan terlebih dahulu nah ini dia action figure-nya nah ini dia action figure-nya pose-nya seperti ini nah pada teman-tama bisa lihat seperti ini fungsinya ini lau yang sebelum timeskip kali ya eh sudah timeskip atau sebelum timeskip sih karena dia masih menggunakan baju yang seperti ini kalau gak salah yang sebelum timeskip warnanya hijau eh warnanya hijau sorry warnanya kuning kuning ada hitung-hitungnya ini gak tau baju yang dimana saya lupa nah kalau kita lihat seperti ini pose-nya dia megang satu pedang seperti ini kemudian satunya megang kagang kagangnya kemudian kakinya satu ke depan ini kuda-kuda antara mau nyerang atau bertahannya oke pertama-tama mari kita mulai mengenai detailnya terlebih dahulu nah detailnya kita lihat dari topi dulu nah bagian topi ini motif topinya ini bercorat teman-teman bisa lihat ini bercorat motifnya nah seperti ini ini ada coraknya nah tuh nah tuh coraknya jadi dia gak polos seperti apa ya teksturnya itu kasar seperti topi bulu nah di bagian sebelah sini kemudian disini ada motif bagian bulu di bagian leher di bagian tangan disini garisnya cukup tajam disini bagian sebelah sini ini garisnya cukup tajam cukup menonjol ya bagian sebelah sini kemudian bagian bajinya sebelah sini juga sebelah sini di bagian sampingnya juga sebelah sini kalau kita lihat nah sebelah sini nah ini ini cukup menonjol teksturnya nah garisnya lumayan tajam dan keras di bagian sebelah sini juga kelihatan seperti itu nah cuman di bagian wajahnya itu sederhana banget nah itu telinganya nah itu telinganya mau lahan gak begitu berbentuk jadi cuman ada bagian daun telinga ada beberapa garis saja nah untuk bagian wajahnya seperti ini detailnya ini cukup mirip cukup mirip untuk claw ya dan bagian celana seperti ini kalau kita lihat nah ada corak disini bagian belahan celana kemudian disini ada belahan celana nah ini belahannya ini timbul nih kalau kita lihat ini timbul dia gak masuk ke dalam kalau struktur yang lain itu dia dimasukin ke dalam tapi kalau yang ini malah malah teksturnya itu menimbul ke permukaan seperti ini kelihatan jeansnya disini ada beberapa garis garis biku-biku celana cukup tajam di bagian belakangnya juga seperti itu cukup tajam di bagian sebelah sini kemudian di bagian sebelah sini juga cukup tajam nah seperti ini tajam ini detailnya bagus tapi kelihatan biasa saja sederhana saja untuk detail saya kasih nilai 3 karena ini standar sih disini juga kelihatan rapi cuman yang gak tau dia gak punya faktor X yang buat sculpting ini istimewa dan bagian tangannya sama sini kalau kalian bisa lihat nah seperti ini bagian tangannya bagian tangannya juga seperti ini nah bahkan bagian tangan itu gak ada motif yang terlalu mencolok cuman disini ada sedikit urat ya kelihatan urat oke seperti itu selanjutnya kita masuk ke painting atau pewarnaan pewarnaan di bagian kepalanya ini warnanya gak putih warnanya juga bukan abu-abu ini warnanya putih susu ke biru-biru langitan kemudian ada motif total disini sekelilingnya detail wajahnya seperti ini ini gak ada miss di bagian wajahnya cukup rapi bahkan untuk belahan giginya begitu kecil garis hitamnya itu kelihatan kelihatan di cari di bagian matanya juga seperti itu gak ada miss sampai ke alis ini cukup bagus gak ada miss sampai ke alis tatunya presisi pas di tengah kemudian disini ada tatunya disini ini cukup detail tatunya di bagian ini dead ini ini cukup detail dead kemudian disini ada tattoo ada tattoo di sebelah sini juga sama ini tattoo kemudian ada caranya dead juga disini coloring di bagian ini kelihatan rapi nah ini juga bagus bagian sebelah sini kelihatan juga bagus nah disini ini warnanya gak abu-abu ataupun warna jeans ya ini malah warnanya itu biru-langit warna biru-langit jadi kelihatan seperti celana kain seharusnya dia pakai jeans kayaknya atau apa lupa kayaknya dia pakai jeans deh nah ini cuman dengar ya kantongnya nah warna coloringnya seperti ini ini warnanya warna biru-langit yang motif pastel jadi kayak lebih soft gitu kelihatannya warnanya ada motif totolannya ya disini warnanya biru tua ini warnanya singleton sama sekali gak ada shading gak ada shading gak ada gradasi ya bagian sebelah sini juga sama ikat pinggangnya juga cukup detail sampai ke bagian kemarin diwarnain ini saya kasih nilai 3 karena emang belum menemukan titik istimewa dari pewarnaannya ya rata-rata figur juga adalah seperti ini dibilang bagus ya bagus dibilang istimewanya itu yang gak namu istimewanya dimana jadi tandas aja kita kasih nilai 3 selanjutnya kita nilai size nah ukuran nah dari ukuran ini emang agak kecil sih ini kurus ini kurus bahkan sejari keluncit juga gak cukup nih cukup kecil di bagian tangannya juga sama seperti itu ini cukup kecil bagian kepalanya cukup kecil tapi lebih aktual mari kita ukur saja ini untuk size dari bagian kepala yang rendah munduk ini sampai ke bawah ini dapatnya 16 16 cm kemudian lebarnya itu di kisaran 12 cm sebenarnya ini size-nya gak begitu pendek ini terbilang seukuran DFX Green Line Man Green Line Lady tanya saja emang ini badannya kecil sama seperti sanji di skulptur kolosium kingfall 1 ataupun luci ya jadi emang nih badannya kecil cuman dia jangkung gitu tinggi oke untuk size saya kasih lagi standar seperti sebelumnya 3 ya 3 seharusnya kalau tegak ini malahan tinggi nih ini bisa sampai 21-an kali ya selanjutnya mengenai pose nah pose-nya seperti ini pose-nya ini pose-nya keren menarik ya dari atas seperti ini nah ini pose-nya menarik pose-nya cukup eye-catching dari belakang seperti ini boleh lihat dari samping seperti ini pose-nya menarik untuk pose-nya sendiri karena cukup keren dan cukup menarik saya kasih nilai 4 untuk pose-nya oke ya yang terakhir kita nilai mengenai material ini yang cukup mengecewakan mungkin ini karena faktor bending ketika di dalam bungkusan nah jadi ini karena terlalu lembek dia bending ke bagian atas tuh jadi pedangnya nggak lurus seperti ini seperti ngangkat seperti ini nah biasanya ini karena faktor kejepit ataupun emang karena faktor panas jadi karennya itu sedikit ngelentur nah bagian sini nih bagiannya karetnya karet lembut bagian tangan bagian sebelah sini juga karet lembut kemudian yang ini plastik ini plastik ini kalau jatuh atau kepencet ini bisa patah plastik ya kemudian bagian atasnya ini karet jadi karet di dominasi dan di combine dengan plastik di sini juga plastik ini plastik jadi ada 1, 2, 3 plastik ini selebihnya nih karet nah untuk material standar alat PVC saya kasih nilai 3 juga ya sekian review saya untuk action figure skulptur kolosium kingfall 3 trafalgar the water the law ini mari kita masuk ke sesi di footage-nya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kita Terima kasih telah menonton! 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 See you for the next video! See you for the next video!